Yesus memulai pelayanan dengan mendengar suara hati Bapak Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan Dan itu menjadi modal untuk hidup, modal melayani, modal menikah, modal berkiprah di atas bumi adalah Orang-orang yang punya kasih Bapak, mereka punya identitas yang jelas Saya mendapatkan pewahyuan kemarin waktu mendengar Pasur Tommy berkutbah Bahwa di akhir jaman nanti pelayanan yang sangat penting adalah pemulihan hati Bapak Dan pemulihan hati anak Dan saya pikir, kok bisa sampai seperti itu? Ternyata ada hubungannya dengan pada waktu Yesus mulai pelayanan Saudara Malaik 4 ayat 5-6 itu mengatakan Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dasyat itu Maka ia akan membuat hati Bapak-Bapak berbalik kepada anak-anaknya Dan hati anak-anak kepada Bapak-Bapaknya Supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah Saya pikir Apa hubungannya dengan kedatangan Tuhan? Apa hubungannya dengan pelayanan? Ternyata semua dimulai dengan pemulihan jati diri Yesus memulai pelayanan dengan mendengar suara hati Bapak Inilah anakku yang kukasihi Kepadanya aku berkenan Dan itu menjadi modal untuk hidup Modal melayani Modal menikah Modal berkiprah di atas bumi adalah Orang-orang yang punya kasih Bapak mereka punya identitas yang jelas Yang akan merusak bumi ini salah satunya adalah orang-orang yang tidak punya identitas yang jelas Orang-orang inilah yang akhirnya menggunakan apa saja untuk identitas karena tidak ada identitas yang jelas Termasuk ngembat uang rakyat Termasuk numpang popularitas supaya bisa punya identitas Termasuk lahirnya LGBT itu karena ada masalah dengan pembapaan Dan ini yang sedang kita hadapi Ini yang dihadapi oleh Sodom Gomorrah Karena tidak ada Pemulihan hati Bapak Dan Saya duduk dengan Pak Timotius Sarifi Dan saya tanya-tanya Bapak Buat Bapak Apa pelayanan strategis yang Bapak akan lakukan sekarang ini Hati Bapak Pelayanan hati Bapak Jadi sodara-sodara Saya melihat sodara-sodara Yang melayani dengan anak-anak Pak Petrus yang ada panti Pak ada rumah singgah Pak Yohanes dengan anak-anak di sana Pelayanan Bapak-Bapak ini sangat penting sekali Yaitu pemulihan hati anak kepada Bapaknya Dan Bapak kepada anaknya Hampir semua Kalau sodara ke penjara Dan tanya Hampir 90% mereka yang masuk penjara Punya luka dengan ayahnya Jadi Saya mengatakan Pelayanan ini akan menjadi pelayanan yang sangat penting Di akhir kehidupan kita Memulihkan hati orang-orang itu Termasuk orang-orang tua yang tidak dibapai Mengapa mereka tidak bisa membapai anak-anak Karena tidak pernah dibapai Waktu mereka masih kecil Jadi sodara-sodara Termasuk hamba-hamba Tuhan Ada yang tidak tahu bagaimana membapai Karena dia tidak pernah dibapai Jadi kemarin Waktu Pastor Tommy Godbah mengenai Pemulihan hati Bapak ini Itu dia bilang To unlock Untuk membuka Menyingkapkan Menghadirkan Surga ke dalam bumi Diperlukan pemulihan Kasih Bapak Dalam kehidupan kita semuanya Dan saya pikir Saya setuju itu Karena orang yang sudah punya Hati Bapak Sudah mengalami kasih Allah Tidak akan sulit berbagi dengan Mereka-mereka yang perlu kasih Allah Saya pernah membaca Penelitiannya dokter David Hawking Selama 20 tahun Meneliti ribuan orang Dan dia menemukan Orang yang merasakan kasih Dan mau berbagi kasih Getaran cintanya di atas 200 hertz Orang-orang ini jarang sakit Ya kan Saya cari di Alkitab Tidak ada Maka Yesus kecapean Kemudian masuk angin Tidak ada Siapa yang pernah lihat Ada Yesus sakit Karena menurut Pak David Hawking Hanya ada satu orang Yang getaran cintanya Di atas 700 hertz Itulah Yesus Kristus Karena dari awal Dia sudah mendapatkan Inilah anakku yang kukasihi Kepadanya aku berkenan Orang-orang yang punya kasih Orang-orang yang merasakan kasih Rasa identitasnya kuat Dan mereka tidak akan Takut diomongin orang Tidak akan merasa Rendah diri ketemu dengan orang Rasa yakin kemanapun Rasa aman kemana-mana Dan itulah modal kita melayani Nah orang yang sudah merasakan kasih Tuhan Dia melayani bukan untuk mendapatkan kasih Dia melayani untuk mengekspresikan kasih Jadi jangan pernah dalam hidup saudara Melayani supaya saya nanti dikasihi oleh Tuhan Anda sudah dikasihi sebelum melayani dia Ini bedanya Jangan pernah saudara melayani Tuhan Untuk mendapatkan kasih Tuhan Anda melayani untuk mengekspresikan kasih Tuhan Karena kita sudah dikasihi Dan jangan menuntut orang untuk selalu mengasihi Anda Anda hidup untuk pergi dan menghasilkan buah Dan buahnya adalah buah kasih Jadi kalau kita sudah punya kasih Kemarapun kita pergi Kita akan punya rasa haus Untuk mengekspresikan kasih sayang Kepada sesama kita Dimanapun saudara ditaruh oleh Tuhan Ada kerinduan untuk berbagi Kerinduan untuk menolong Kerinduan untuk mencerminkan kasih Tuhan Kemarapun kita pergi Dan saudara akan diberkati Ada sukacita yang luar biasa Yang Tuhan akan lakukan dalam hidup saudara Praktikan ini Nah inilah awal dari kebangunan rohani Ketika orang-orang merasakan kasih Tuhan Kita datang menyembah Tuhan Bukan hanya formalitas Kita datang menyembah Tuhan Sebagai sebuah ekspresi Tuhan itu baik Tuhan itu baik Kita berdoa supaya Pertemuan conference ini Kita akan mengembalikan itu Karena ini modal Sekalang ini Yang namanya dunia penginjilan Dunia misi ini carut-marut Sampai kemarin ada Tamu saya dari Malang Pak Sony Mungkin sudah nanti akan Dia akan kemana wari Saya akan link dengan Bapak Dia orang-orang luar biasa Dia dulu orang Televisi Dia orang media Yang dia lagi menulis Desertasi mengenai Merekonstruksi gereja Karena ada banyak yang salah Dengan apa yang dilakukan oleh gereja Jadi desertasinya dia mengenai Rekonstruksi gereja Salah satunya yaitu Misinya salah Jadi ada orang-orang yang Krisis identitas Menggunakan pelayanan Untuk membangun identitas Bukan menggunakan identitas Untuk membangun pelayanan Itulah sebabnya banyak carut-marut ini Oleh karena dimulai dari Hilangnya Kasih Bapak tadi Terima kasih telah menonton!